Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mandre dan kali ini saya berada di salah satu showroom di Adira Expo tepatnya di showroom Dago Motor disini ada Wuling Convero tipe C Luxury dimana kalau tipe Luxury itu kursinya sudah menggunakan kursi Captain Seed dan sudah menggunakan bahan kulit oke harganya disini cukup menarik unit tahun 2019 harganya di 105 juta dan itu masih bisa nego teman-teman bisa pembayarannya bisa fleksibel juga bisa cash ataupun secara kredit lalu untuk kondisinya mari kita lihat mobil ini menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder lalu di bagian lampu depannya dia sudah menggunakan lampu proyektor meskipun menggunakan lampu proyektor halogen nah di bagian bumper dan juga di bagian bodi ini masih sangat mulus sekali dan mobil ini jaminan bukan bekas banjir ataupun bukan bekas tabrakan seperti inilah tampang di bagian depan dari Wuling Convero dan ini logo Wulingnya itu warna merah ya cukup mencolok kita coba geser ke sisi sebelah sampingnya disini bannya itu masih cukup tebal di sekitar 90%-an karena kilometernya di bawah 10 ribu nanti kita akan cek velgnya disini sudah pakai velg dual tone warnanya warna silver dan juga warna abu-abu banjir menggunakan Campiro Eco ring 15 disini ada body molding juga ya jadi lebih terkesan sedikit ke crossover-crossover ada body molding juga yang berupa list plastik hitam dan juga list silver di bagian atas kita sudah mendapatkan roof rail ada talang air juga dan untuk lampu sen ada di bagian spion untuk kuncinya sendiri dia sudah menggunakan kunci bagian lipat seperti ini kita akan coba masuk ke dalam unit Wuling Convero ini nah ini di bagian interiornya disini cukup mewah disini bahannya kulit kemudian disini juga ada motif-motif meskipun bahannya plastik per window auto di sisi driver dan disini sudah ada wood panel yang motifnya cukup oke disini untuk handle-nya dilapisi warna silver untuk kursinya disini sudah berbahan kulit dan ada motif porporati di bagian tengah oke kita coba masuk saja biar bisa lebih adem ini transmisinya manual ya karena di generasi pertamanya Wuling Convero ini transmisinya manual seperti biasa ini kuplingnya enteng sekali ciri khas dari Wuling Wuling motor dan kita coba startup dan kita coba nyalakan AC-nya oke oh ternyata AC-nya dari sini saya pikir ini ya tombolnya ini ternyata tombol audio AC-nya masih manual seperti ini dan pengaturannya juga bisa diatur oke kita coba tutup dulu aja nah ini cukup adem kalau misalkan kita sudah nyalakan AC dan yang spesial dari Wuling ini fitur-fiturnya sih pertama disini ada pengaturan fog lamp untuk membuka tangki bensinnya model tombol disini ada Lee Silver bahan dashboard plastik tapi enak dipandang karena motifnya itu cukup keren ada motif corporated ataupun kayak serat-serat karbon disini head unitnya karena ini merupakan tipe C dia belum menggunakan head unit monitor yang ada head unit monitor itu tipe L ini untuk tombol audionya seperti ini nah ini untuk mematikan dan ini untuk ada beberapa feature-feature disini ada lampu hazard pengaturan AC-nya model manual seperti ini dan ini AC-nya cukup dingin wood panel-nya juga ada di bagian tuas dan juga di bagian bawah sini oke ini cukup keren ada dua tempat penyimpanan rem parking model otot disini ada handrest berbahan kulit yang cukup empuk dan Wuling itu feature-feature DMID-nya cukup lengkap ya seperti disini ada tire pressure monitoring jadi untuk melihat indikator ban kemudian untuk indikator pintunya juga ini kan bagasinya itu belum tertutup rapat ada indikatornya seperti itu kelap-kelip kalau misalkan ini pintu dibuka juga nah seperti itu jadi sudah individual ya ini keren sekali kita bisa mengetahui posisi pintu yang belum rapat oke kita coba nyalakan lampu nah di malam hari kita sudah mendapatkan jam analog yang cukup mewah ini seperti mobil-mobil premium seperti halnya Mercedes-Benz kita matikan lampu seperti ini sudah dual SRS RB lalu disini ada tempat penyimpanan nah ini masih bau baru banget ya mobil kilometernya pun ini di 9700 benar-benar sangat rendah disini terkenal banyak sekali mobil-mobil yang kilometernya rendah-rendah ya ini joknya pakai jok kulit gojok kulitnya enak meskipun bukan kulit asli tapi ini masih bagus kondisinya pelafon pun disini masih cukup bersih disini ada sun visor ada vanity mirrornya tetapi belum ada lampu lampu bacanya seperti ini teman-teman oke kita beralih ke bagian belakang untuk mengecek seperti apa kondisi dari Wuling Convero ini kita matikan AC-nya dulu oh iya disini ada power outlet juga ya jadi bisa dipakai untuk ngecas kita coba matikan ini kuncinya pun masih ada dua kunci syarapnya belum bisa dilipat dan belum ada apa? belum ada remote-nya jadi masih standar kita coba lihat di bagian belakang mobil ini seperti apa nah ini pintu bagian belakangnya masih cukup mulus kita coba buka saja nah disini kita sudah mendapatkan bahan kulit juga nih sampai ke bagian belakang jadi cukup premium dan mewah ini sudah menggunakan captain seat seperti ini dan ini bahannya kulit sangat mewah ada armrest juga disisi sebelah kanan dan juga sisi sebelah kiri untuk AC disini sudah double blower dan ini di bagian belakangnya seperti ini ya teman-teman kondisinya masih sangat bagus sekali harganya di 105 juta dan itu masih bisa nego oke kita coba lihat di bagian belakangnya di bagian belakangnya kita sudah mendapatkan high ground stop lamp ada wiper dan ini wooling convero tipe S 15L DVVTi meskipun ini tipe C ya kalau lebih tepatnya di bagian belakang kita sudah mendapatkan 4 buah sensor parkir dan ini sangat bagus sekali untuk di kelasnya oke seperti inilah wooling convero tipe C luxury tahun 2019 harganya dijual di 105 juta dan itu masih bisa nego terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya stay safe ya teman-teman